Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Sabar ya Neng Mino Tahan dulu ya Waduh, sudah nggak tahan pisan Pengen pipis apa? Indah, Mino sedih Oh, dikirain Nahan kebelet Tunggu ya, nangisnya nanti saja Kalau sudah ketemu sama Uda Paisa Uda Mino Apa yang terjadi? Panjang ceritanya Ambo sedih-sedih sekali Maaf Neng Mino Kok tadi pas ketemu saya nggak dipeluk? Bisa aja pengen meluk Nih, peluk saja tuh Wih, bisa, bisa Namanya Mino Dia baru saja kabur dari suaminya Soalnya Terjadi kekerasan dalam rumah tangga Eh, orangnya cantik nggak, Ki? Gelis atu Bang Tigor Cantik pisan Bodinya, badan Kulitnya putih Matanya berbinat Bibirnya Hidungnya Udah, udah, udah Kagak usah dijelasin lagi Terusin ceritanya gimana? Katanya Dulu dia mau menikah Karena suaminya itu Anak orang kaya Oh Tapi ternyata dia malah menderita Suaminya suka melakukan kekerasan Dalam rumah tangga Alamu Dengarkan, ah Dengarkan, ah Ternyata harta dan tahta itu Tidak menjamin kebahagiaan Seorang istri Yang penting kasih sayang Dari suami yang tulus Eh, tampang juga penting, Yoh Untuk apa kasih sayang kalau suaminya mau mengecam kau Macam apaan? Tunggu, Duh Sampean Udah Macam apa? Cunggu Tunggu, Duh Sudah cukup lah Jangan menangis aja Sudahlah, Dinda Biarkan dia melepaskan kesedihan, Yoh Masalah, Yoh Tisu, Dinda Habis, udah Habar, ya, Mino, ya Kalau masih mau terus menangis Pakai ini saja, nih Biasa kali, Dinda, ini Maaf Kalau kehadiran Mino merepotkan Ah, tidak apa-apa, Mino Kita ini kan saudara Jadi sudah sepatutnya kita saling membantu Bukan begitu, Dinda Iya Tapi kan sayang juga Ah, kenapa kamu tinggalkan suami yang kayo rayo itu? Mino tidak tahan Selama ini Mino tidak boleh ketemu siapa-siapa Bahkan Sama orang tua Mino sendiri Ah Sudahlah, Mino Untuk sementara waktu Kamu boleh tinggal di sini, ya Biar nanti udah yang telepon sama orang tua kamu Untuk dijemput kemari, ya Mino udah coba telpon, Uda Tapi, enggak bisa Ah, nanti Uda bisa teleponin kawan Uda yang di kampung Untuk bicara sama orang tua kamu Sekarang kamu tenangkan saja dulu di sini, ya Ya Mino, kamu bawa apa dari suami kamu? Mino enggak bawa apa-apa, Uni Tabungan Mino Juga sudah hampir habis Cuma sisa Seratus juta saja Hah? Seratus juta? Ah Kalau begitu Mino boleh tidur sama Uni, ya Biar udah Faisal tidur di sofa Atau di pos ronda, ya Terus saja Aduh, umbilin di sini Biasa Hah? Ganteng sebalik dia Iya, teman saja, ya Aduh, minum Nyebelin banget sini berita Ih, heran gue Lagian si lakinya kejembenet Ini juga perempuan yang kagak berani bela diri Kalo saya digituin, udah saya lawan Bu RT, udah saya tarik udelnya Sampai keluar Hei, sekalian tarik monyongnya, Bu Sela Gak apaan, Mbak Ula Gak apa sekali, apa? Ya, kasihan kalo udelnya terus Aduh, gak, gak, gak Eh, sekali-sekali tarik monyongnya Kan lebih enak, kayak gini nih Aduh, hei, um Apa-apa Ini Mbak Ula Kau nya, bagaimana sih? Udah tau-tau selanjutnya, Nindesela Sama gilanya Iya, sama gilanya kayak Bu RT Eh, yang gila untuk lu, bukan gue Gua tinji lu, gua tinji lu Eh, 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 eh Bukan Bu RT, Bu RT Aduh, berita baru, Bu RT Ada apa? Harga sembako turun Ah, saudara Uda Faisal datang Dia kabur dari suaminya Padahal suaminya itu kaya raya Tapi jahat, Bu RT Dia suka disiksa sama suaminya, iyo Tidak lah Eh, lagian ngapain itu saudaranya Uda Faisal Kok mau nikahin orang jahat, ya? Uda Faisal Uda Faisal Uda Faisal Terus apa hubungannya sama kita? Ah, sebagai kaum istri seperti kita Sepatutnya kita membantu dia lah Bu RT Amboi tidak tega melihat dia tertekan dan menangis terus Bagus, iyo Tumben bener lho, baik Hehehe Dia juga punya uang tabungan 100 juta Bu RT, iyo Hmm, tantes aja Hehehe 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 Kenapa ya? Si Paisal kok kagak lapar sama gue? Kalo dia kedatangan tamu, gue kan ketua RT nya disini Ya mungkin dia takut kalo saudaranya digaguin sama sampean T Enak aja dia Emang lu kira gue cowok apaan? Tawa lu Jadi gue kepengen tau Kayak apa sih saudara si Paisal itu? Hehehe Aku juga ikut PRT Hehehe Mungkin PRT butuh bantuan tenagaku Ha aku juga ikut PRT Mungkin PRT juga butuh Mulut mau nyongkok itu? Iya Hehehe Ayo saya antar Kagak usah lo disini aja Tapi Eh orang tua kagak usah ikut campur Ini urusan anak muda Hehehe Hehehe Jendela tanah Sama-sama itu buat ukuran ikut lutarga Hehehe Giliran urusan cewek aja Hmm Pada sok pedungi Coba kalo yang kabur itu Kakek kakek kayak saya Mana mau peduli mereka Udah Selama Mino tinggal disini Udah pegang saja uang ini Ah Enggak usah Mino Kita ini kan saudara Jadi Enggak usah merepotkan begini Ambo Enggak enak hati sama istri Udah Sudah pegang saja Cuma satu juta saja Ah Enggak Mino Udah Ya sudah kalo Udah enak mau Eh Makanya Ambo enak mau Tapi Enggak usah bilang sama istri Ambo ya Oh Assalamualaikum 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 Ah Kaku usah pake dumpet-dumpetin deh Paisah Iya Kita semua udah denger kok Jangan bilang-bilang sama bini lu kan Pasti urusan ini Eh itu urusan nanti Yang penting sekarang Kenalkan dulu Aku Karyo Suryo Pranoto Cowok paling handsome di komplek ini Aku tigur si Tegen Cok paling macu di komplek ini Tigur Pak RT Hehehe 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 Kenalkan Saya penguasa komplek ini Hehehe Panggil aja saya Pak RT Hehehe Hehehe Saya Kidaus Hansip komplek Cowok paling tua Hehehe 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 Benar-benar keterlaluan Susah kalo jadi orang ganteng Hehehe 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 Ya kalo gini caranya Terpaksa saya harus ngadu sama ibu-ibu Hehehe 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 Maaf ya Orang tuan tuh Suka gigit perempuan cantik Makanya Giginya abis semuanya Hehehe Oh iya Nama kau siapa? Hehehe Mino Hura Hura Hehehe Hehehe Bagus banget namanya ya Hehehe Iyuh Ibu Mino waktu hamil Senangnya Hura Hura Hehehe Syukurlah Bukannya senangnya Kura Kura Hehehe Kalo tidak kan nama kau Jadi Mino Kura Kura Hehehe Sudahlah Bapak Bapak Saudara Ambo ini Jangan diganggu dulu He? Dia ini sedang bersedih Eh Paisal Justru kita datang kemari Mau menghibur Mino Supaya kagak sedih Hehehe Hehehe Sudahlah Mino Oh ceritakan saya Kesedihan kau itu Biar kita jadi pendengar yang baik Hehehe Wah nangka indah Artinya Sen? Sudah tua bangka indah tahu diri Hehehe Naik sado bodo amat Apa itu? Bodoh amat Hehehe Yang penting yang ada diket ya Hehehe Hehehe Ini keturunan keluarga yang kaya raya Hehehe Nggak bakalan habis dimakan tujuh turunan Hehehe Ngarang lu las Eh Kalo emang iya Buktinya kok lu kagak kaya Hehehe Soalnya kan bapak aku tuh kan keturunan ke-8 Jadi nggak kebagian Hehehe Hehehe Ada yang mau saya bicarakan Aduh Apaan lagi Siki Penting apa kagak? Hehehe Tergantung bapak Hehehe 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 Oke minta duit lagi Kau udah pergi lah kakak Ya sudah Siap-siap aja Kehilangan kasih sayang suami Hehehe 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 Cepetan lu ngomong ada pak Hehehe Hehehe Cepetan lu ngomong Hehehe Cepetan lu ngomong Hehehe 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 Ampun jangan makan saya berapa Ampun Itu para suami lagi goda inok Saudaranya udah paisal Minok Hehehe Kurang ajar bener tuh bantuan tua Hehehe 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 Kok saya ikut yomeling Hehehe Mino sekarang sadar Kalo harta indahlah begitu penting Hehehe Yang penting Mino bisa mendapatkan suami yang baik Sayang sama istri dan anak Ah itu saya Hehehe 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 Syukurlah Istri-istri bapak-bapak pasti senang Suaminya Setia Hehehe 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 naik Mah Ya cepet enak turh pulang gur Hehehe Hehehe Emang enak ketawaan istri Sial, yang ternyata kebiasan peladinya, aki-laki. Nih ya, awal, kau. Aki-laki. Terserah. Udah mau tidur di mana? Mau di sini atau di pos ronda, nih? Ya sudah. Ambo tidur di pos ronda saja. Ambo ikhlas. Oh, ya sudah. Kalau ikhlas, tari mau kasih. Lalu, lumayan. Satu juta. Uang dari mana itu, Dinda? Dinda menemukan amplop ini di dalam laptop. Oh, mandi. Itu kan uang Ambo keberian dari si Mino, Dinda. Kalau begitu, nanti Dinda ucapkan tari mau kasih sama Mino, ya? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Iyo, Dinda, ayo. Mino, ternyata wajahmu begitu cantik, Mino. Kalau kamu cerai-cerai, aku siap menggantikan suamimu, Mino. Eh, mana bisa, monyong. Eh, suaminya itu orang kaya. Kaya harta. Nah, kau. Kaya curut. Eh, Sal. Lu mau camping kemana? Ambo ikhlas ke bagian tempat tidur, Pak RT. Sampai kan dapat uang satu juta. Udah, nginep di hotel aja. Satu juta dari mana? Sudah diambil istri Ambo. Bener, lu emang kaya kucing. Hidungnya paka gue anget. Apalagi kalau udah nyium lau duit. Kucing matrik. Apa? Kucing matrik. Api kiri. Ayo, Sal. Ayo, Sal. Ayo, Sal. Mino, sini. Duduk, duduk. Mino, besok Uni mau mempertemukan kamu sama teman-teman Uni, yo. Teman-teman Uni? Iya, mereka itu ibu-ibu kompleks ini. Mereka tau bana cara menguasai suami. Maksud Uni, Mino disuruh kembali ke suami dan menguasai suami. Aduh, Mino ini gak mau, nih. Lihat saja besok, yo. Siapa tahu kamu berubah pikiran. Mino, tapi Uni butuh dana. Buat beli makanan, buat jamu mereka, yo. Uni butuh berapa? Indah usah banyak-banyak lah. Cukup satu juta. Seperti yang kamu berikan sama Uda Faisal, yo. Uda cerita sama Uni? Ah, itulah bedanya, Uni sama Mino. Suami Uni itu indah berani berbohong, apalagi mengenai Uni. Ah, makanya besok kamu tanya saja sama ibu-ibu kompleks, cara menguasai suami, yo. Mino jadi indah sabar, ingin belajar dari ibu-ibu kompleks ini. Eh, Mino, mana uang konsumsinya? Uang konsumsinya, ya, uang. Tunggu, Uni, iya. Mino, Uni. Aduh, terima kasih, ya, Mino, ya. Aduh. Terima kasih, ya. Mana dia tuh sepupunya si Faisal, bak, kamari. Biar gue ajarin cara melakukan laki-laki. Iya, kenapa, coba? Hei. Bits. Orang kesini. Mino. Mino, sayang. Kamarilah. Mino. Ya, Uni. Ah, kenalkan. Ini teman-temannya Uni, ha. Oh. Oh, yang kemarin marah-marahin bapak-bapak. Ya, ya, ya. Bener, ya, coba. Ya, gue bilang berisik, berisik. 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 Mati dong gue, te. Desvita mau mengajari si Mino biar bisa menguasai suaminya. Ya, seperti menguasai kita-kita. Wah, kalau begitu ibu-ibu minta si Mino kembali sama suami, ya, dong. Wah, itu jangan sampai terjadi, udah, Faisal. Kita itu harus mempertahankan si Mino tinggal di komplek kita. Bener juga, Sal. Biar komplek kita ini tambah indah. Masa cuma Prati doang yang bikin hidup kita seger. Kalau begitu, Prati jalan pulang lagi. Iya. Egeis, Mi. Eh? Sahto, Mi. Buang ga apa kau? Sahto, Mi. Sahto, Mi. Itu bahasa Inggris. Artinya permise. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oke, apakah ada yang bisa saya bantu? Kebetulan, saya RT-nya di komplek ini. Kebetulan, bos saya sedang mencari istrinya yang melarikan diri. Menurut informasi kami, dia melarikan diri ke komplek ini. Maaf, nama bosnya siapa? Mr. Thank You. Mr. Thank You? Istrinya namanya Mino Hura Hura. Apa bapak-bapak melihatnya? Enggak, enggak ada. Aduh, sayang sekali. Padahal kalau ada yang melihatnya, kami akan memberikan hadiah. Hadiah? Sayang ya. Jadi ya, lu entuh kagak usah takut sama yang namanya laki. Sekarang ini jamannya emansipasi. Jangan takut. Ya, takut tuh sama dosa. Eh, tapi kalau ngelawan suaminya juga dosa bete. Eh, siapa yang nyuruh dia ngelawan suaminya kagak? Eh, gua entuh cuma ngajarin supaya jangan takut ya. Jadi lu entuh kudu berani mengungkapkan keinginan kita. Maksud Bu RT, kamu mesti bicara sama suami jangan takut. Mino udah berusaha bicara. Tapi enggak pernah didengar. Ha, 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 ha. Maaf ya. Kami tidak bisa dibayar dengan uang. Walaupun kami menemukan istri Mister Thank You, kami tidak akan memberitahukan. Saya setuju dengan Pak RT. Soalnya itu adalah urusan rumah tangga Bos Anda. Kami tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Ya sudah. Kalau gitu saya cari orang lain yang masih membutuhkan uang. Sampai ngasih tau dimana Mino berada. Saya tau. Eh, eh, tunggu Pak. Eh, jangan dengerin dia, Pak. Dia orang gila. Dia pengen jadi kebandang salpam. Ya, ya, ya. Bawa pulang aja ke rumahnya, Gor. Ya, ya. Siap, Petek. Rumahnya orang gila. Bawa pulang. Itu gila, gila. Udah tiga tahun gilanya. Udah. Kami jadi kebandang salpam ya, Pak. Ya, ya. Kalau menurut gue, ya. Mendingan lu balik aja deh ke laki lu. Lu cari kelemahan dia, terus lu mantakin. Contohnya seperti apa, ya? Ah, eh, ah, nih. Contohnya si Selak, nih. Laki dia itu kan ya, Masya Allah, jeleknya bukan alang-kepalang. Sengaja. Ah, kalau dianceng keren sama si Selak. Ah, kalau Ambo, kendalikan keuangan. Jadi udah Faisal itu enggak pernah pegang uang. Dia enggak berani melawan Ambo. Karena kalau melawan Ambo, dia bisa enggak makan, ya Allah. Kalau aku ya, kalau suamiku berani ngelawan, enggak akan aku kasih jatah. Cukup, ya. Iya, cuman ya. Keluar, Pak. Eh, cuman. Kalau Bu RT? Eh, kalau Bu RT mau udah jelas. Kalau suamiku yang ngelawan itu karena takut ini, badannya yang gede banget kayak King Kong ini ya. Cuman aja. Keluar, keluar. Keluar bangku aja. Keluar. 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 Pulang. Aduh. Keluar. Keluar. Ih, angguran lu di rumah aja ya, urusin si Ibam. Tunggu dulu Bu RT. Eh, tunggu dulu Bu RT. Apa lagi sih? Lu mah bikin gua kesel? Lu coba. Hehehe. 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 Kurang ajar lu. Kenapa lu? Ya, gue main ketawa aja Bu RT. Oh, bener-bener ya. Gua hajar lu. Gua hajar lu. Sini deh. Hehehe. Sini deh. Hehehe. Hehehe. Kau bener. Baik. Eh. Eh. Bu. Tengah aku bu. Hehehe. Tengah lah. Syoket. Hehehe. Ah, si ular bentuk. Emang bener-bener dah? Ah, bikin gua naik darah aja ah. Nah. Sabar lah, Bu RT. Eh, sabar sabar. Mana air minumnya? Bagaimana sih masih ada tamu kaget yang kasih minum? Ambo belum sempat mendidihkan air Buset dari gini masih ngedidihkan air Eh, lu kan bisa beli Uni, bukannya tadi malam Mino udah kasih uang Untuk menjamu ibu-ibu Oh, iyo Uni lupa Nanti saja lagi yuk, dijamunya yuk Wah, kakak ada meminum jamu Mendingan gue minum di rumah aja Dimutin aku Eh, jangan berani-berani masuk komplek lagi Sampai suruhannya Mr. Teggy itu pulang Berarti tidak? Enggak Oh, iya, iya, saya ngerti Nah, gitu dong Tepet juga lama-lama Eh, apa tadi? Kenapa? Gorila apa keinggung itu? No, iya, bukan Betirek Baiklah Kalau bapak-bapak melihat Mino Tolong kabari secepatnya Ini kartu nama Mr. Tengky Kenapa Mr. Tengky-nya ini datang sendiri? Beliau sibuk Banyak urusan penting yang harus diselesaikan Tidak seperti kalian Jum Permisi Permisi, dasmu Lagu amat Baru aja jadi pesuruh orang kaya Apalagi kalau jadi orang kaya Iya, tidak seperti kalian Mungkin maksudnya Pak RT kali Jum Gimana suruhan Mr. Tengky itu? Terima kasih, Pak Tikor Hah? Sekarang yang kita mesti pikirkan Nasibnya si Mino itu, Pak RT Ambo mau minta tolong sama bapak-bapak Biar si Mino tidak kembali lagi sama suaminya Ambo mau membujuk si Mino Untuk kembali ke orang tuanya saja Ya udah loh, telepon aja sama orang tuanya Nah, itu dia masalahnya Pak RT Ambo sudah cerbal telepon Tapi, orang tuanya sudah meninggal Pak RT Ambo bingung mau ngasih taunya Ah, bingung kali ku bisa Masa orang mati mau ku telepon juga Masa maksud Ambo Ambo bingung mau ngasih taunya sama si Mino Karena si Mino itu tidak tahu kalau orang tuanya sudah meninggal Oh Gitu ya, saya Betul Karla Gimana tadi tesnya? Kamu bisa isi? Bisa dong Karla kan belajar Kamu pasti gak bisa? Wah, kalau dah sih pasti bisa Emangnya kamu belajar? Enggak Nah, kok bisa isi soalnya? Karla heran deh Ya gak saya isi aja Kata Mami Kita jangan terlalu gampang percaya sama orang asing Iya, bener banget tuh Karla Apalagi kalau dia tiba-tiba ngasih uang ke kita Kita bisa diculik tau Iya, bener, betul Ah, adek-adek Ada yang pernah lihat Orang ini gak? Kayaknya om ini penjahat deh Iya Kalau adek-adek pernah lihat Nanti om kasih uang Loh? Ah, kita lihat Kita lihat Kita lihat Di mana kalian lihat? Uangnya dulu dong om Oh, sebentar, sebentar ya Nah, ini 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 kamu Ini Nah, sekarang kalian mau ngomong kan? Di mana kalian lihat? Di foto itu Di foto itu Eh, mah Gimana Mino, mah? Dia mau tinggal di rumahnya Pak Ishal Ah, kagak Gue udah bujukin dia Supaya balik lagi ke lakinya Aduh, mah Jangan kasihan Lakinya kan galak banget, mah Eh, tenang aja, Bang Gue udah ajarin si Mino Cara menguasai suami Hah, lagian lakinya Itu juga bakal Gue ancam Kalau berani-berani lagi Nyakitin si Mino Yailah, mah Suaminya kagak bakal dateng kemari Tadi aja yang dateng Orang suruhannya, mah Hah? Eh, kenapa lu kagak bilang sama gue Kalau tadi orang suruhannya Lakinya si Mino dateng kemari Tadi, tadi Apa ya? Lu kepengen si Mino tinggal di sini lagi kan? Lu kepengen dia jadi janda kan? Supaya ntar lu godain Kayak lu godain si Preti Sekarang juga lu cari tuh Orang suruhan lakinya si Mino Bakal kemari Cepetan Eh, cepetan Bang Pergi cari orang suruhan Iya, iya Elah Elah Ini gue ada-ada aja Ngapain juga Nyariin suruhannya Mr. Thank you Mendingan gue ngobrol sama Mino Mumpung si Karyo mesti gue kagak ade Saya gak menemukan istri Tuan Sepertinya istri Tuan ada di komplek ini Baik Tuan Saya akan cari terus sampai dapat Nah, sumber duit masih ada Mas Masih cari Mino Betul Kamu tau dimana Mino berada? Oh, tau dong Tapi Pertemukan dulu saya dengan Mino Baru saya kasih uang Soalnya saya habis ketipu dengan anak kecil-kecil itu Saya gak mau ketipu dua kali Saya bukan anak kecil Kalau gak mau tau Ya sudah Kok Saya pergi gak ditahan? Tahan dong Saya pergi Mino Mino Kamu kan gak usahkan ketip jamdak Kamu kan cantik Mino Betul Mino Eh, daripada menikah sama suami jahat Mendingan menikah sama suami orang yang baik hati macam aku ini Iya kan? Mino belum kepikiran untuk menikah lagi Cerai saja belum pasti Mino masih cinta sama suami Mino ya? Apa sih, Yoke? Mino itu indak cinta Mino terpaksa menikah sama suami Mino Bah, kalau begitu pernikahan si Mino tidak bisa dipertahankan lagi Mino Mino Ado yang mesti udah sampaikan Tapi kamu jangan bersedih ya Kok dia main nangis? Pasti beritanya sedih Iya kan udah Kalau begitu, udah indah jadi cerita Jangan udah Sebaiknya udah cerita Sebelum Mino pulang ke orang tua Ayolah udah Justru itu yang mau udah sampaikan Orang tua Mino Sudah meninggal Hah? 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 Apa sih, Yoke? Biar sama Mas? Biar sama Mas? Biar sama Mas di timur Mas gitu Bapak lagi Bagus ya Bang ya Hah? Ayolah, apes lagi deh gue Pulang, pulang Pulang Eh, 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 eh Mino sedang berduka Iya, ini berdua Biar sama gue aja Sampai untuk apa sih? Mas Kario, Mas Kario Mino, Mino, Mino Berani, berani Mino, untuk ceweleng Aduh Mas, sakit nih Mas Nih, gue aja di berapa lama Kakak dipeluk sama lu Hah? Nama pengen dipeluk Sini Mas Ah, kagak Sampai Tuh kan, yaudah Kalo gitu Papa mau Mau apa? Hah? Lu mau meluk cilain? Kagak, Mas Papa mau meluk bantal aja, Mas Enak Empuk Ramping lagi Ambil ya? Ambil ya? Ambil ya? Sampai Ah Tuh, lihat kan? Di sini bukannya istri yang dianeya sama suami Tapi suami yang dianeya sama istri Hehehe Senang sekali bisa memasahi suami Makanya cari suami orang sini Yang monyong dan miskin macam dia Pasti bisa kau kuasain, Mino Sampai kalo ngomong jangan sembarangan dong bawa-bawa mulutku Hah? Baru gitu, wah Jadi memang monyong Sudah, sudah, sudah Kalian ini bagaimana sih? Saudara Ambu ini lagi sedih Tolonglah carikan dia solusi Hah? Kemana lagi Mino harus pergi Kalo orang tua Mino udah indah adol Mino mau balik aja sama suami Mino Ya? Sampean sih makanya jangan sok tau Hehehe Bahwa dia tuh males kan jadi tinggal di sini Eh gimana sih kau mau nyong? Dia gak mungkin mau sama kam bibir kau itu panjang Yang promosikan aku dong Apa dipromosikan? Mukanya kayak kakil gitu Hehehe 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 Sampai di kantor ngapa Yes Sudah yuk Yes Yes Akhirnya kita punya banyak uang juga Kak Dawes mau jajan ah Kalo Laras semuanya beli mainan Jangan Laras Mendingan kita beli buku aja yuk Eh Tapi kok Kak Rajin gak enak ya? Ini kan duit haram Kita tuh udah nipu Enggak kok Kak Rajin Kita gak nipu Kita jujur Yuklah Omnya ikhlas gak ya duitnya kita ambil Om Om Duitnya Karla kembaliin deh Eh emangnya itu uang siapa? Mereka sudah menipu saya Saya janji mau saya kasih uang Karena mereka bilang Mereka pernah liat Mino Ternyata mereka baru liat dari foto yang saya tunjukin Oh Kalo gitu bukan mereka yang nipu Hehehe Situ saja yang oon Hehehe Iya ya Ya sudah Yang itu buat kalian saja Ah Om ya ikhlas Ikhlas lah Hehehe 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 Nah sekarang bagian saya mana? Hehehe Nanti Kalo saya sudah ketemu dengan Mino Hehehe 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 Satalah Ambo pikir-pikir Sebaiknya kita jangan biarkan si Mino itu kembali sama suaminya Hehehe Terus kembali kemana? Ke ilahi Robi Hehehe Mbak Blas diem dulu biarin Mbak Dejuka selesai bicaranya Ya oke madam Ayo silahkan lanjutin Ah Soalnya nih si Mino itu uangnya banyak Dan baik hati Ambo Sajo sudah dapat uang darinya 2 juta Hah Tuh Hehehe Ternyata saudaranya udah Faisal Nggak pelit semua kayak Mbak Deswita gini ya Hehehe Terus apa untungnya buat kita Yang dapat uang kan Mbak Deswita Pokoknya saya nggak setuju Saya lebih setuju kalo dia balikan lagi sama suaminya Hehehe Terus ngomong sembarangan Satuju Ah kalo uang tarimu saja yuk Hehehe Tempuk sembarangan coba nggak boleh Ya kan Busalah Hehehe Hehehe Buda Sita ya kan Ya dong Buda Sita dari tadi Ya Ya Kala Kala dapat uang dari siapa? Dari om-om yang katanya tuh nyari orang namanya Mino Hah? Nyariin Mino Ah Dia itu pasti suaminya Mino Aduh Ambo harus sembunyikan Mino nih Aduh Hehehe 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 Kebetulan Mino tinggal di rumahnya Mbak ini Aduh Maaf Saya mau bertemu dengan nyonya Mino Oh Mino Hmm Mino sudah pulang kampung iya Ya Nggak jadi deh dapat duit Hehehe Hehehe Nyonya Mino Hehehe 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 Bang kakak Iya Bagaimana bisa sampai sini? Saya diutus sama misteri Tengki untuk mencari nyonya Beliau begitu cinta sampai sakit-sakitan ingin bertemu sama nyonya Mino Hehehe Hehehe Pakai sakit-sakitan kayak anak kecil aja Eh biar aku cari dokter-dokterannya maunya Hehehe Kembalilah nyonya Hehehe Hehehe Udah Faisal Uni desuita Maafkan Mino kalau banyak merepotkan Aduh Mino Tinggallah di sini Basahmu kami ya Mino ya Pak Sepertinya Hati Mino Sudah tekad bulat Hendak kembali ke suami Hehehe Hehehe Senang hati saya Mari nyonya Mino Mari Mari udah Mino Mino Hehehe Hehehe Amu dengar sih suaminya makin cinta sama dia Perti Ya gimana gak makin cinta lah wang punya bini mukanya cakep kayak begitu Hehehe Suaminya ganteng kali yong Hehehe Anak mai juga hidup rumah tangga Hehehe Suami galak sama istri Salah Hehehe Suami takut sama istri Salah Juga salah Hehehe Yang bener Mino Jadi suami kok Mr.Tanku itu mana Mana Itu Lagi Mino suruh bawa barang-barang Oleh-oleh untuk ibu komplek ini Hehehe 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 Anak mai ini Mr.Tanku apabila tunangka yuk Hehehe Semoga berang-rang Hehehe 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 Mino Gak salah pilih suami tuh ya Hehehe Kaya kok kayak begitu Hehehe 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Hehehe 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 Terima kasih.